Intro Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran bela negara serta menanamkan rasa cinta tanah air dan juga wawasan kebangsaan kepada para generasi muda penerus bangsa Indonesia Hal tersebut terbukti saat personil Kodim 1420 Sidrab melaksanakan kegiatan bela negara kepada para siswa kelas industri ibu maskul SMK Negeri 5 Sidrab dengan menanamkan sikap disiplin, keberanian serta mental yang kuat melalui kegiatan outbound Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Stadion Ganggawa Kejamatan Maritenggai Kabupaten Sidrab pada selasa 21 Februari 2023 Laitu CPL Junarman, Komandan Korambil 142003 Maritenggai mengatakan kegiatan ini dilaksanakan oleh Korambil 142003 Jajaran Kodim 1420 Sidrab Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara kepada para pemuda Sehingga diharapkan bisa menjadi kader dan semakin cinta tanah air Selain itu tujuan dari kegiatan outbound tersebut untuk membentuk pola pikir para siswa yang berwawasan luas meningkatkan sikap disiplin, menanamkan keberanian serta membentuk mental para siswa dalam membela tanah air Yang pada akhirnya diharapkan para siswa bisa menularkan kepada generasi pemuda lainnya Bahkan kepada teman-temannya terkhusus di SMK Negeri 5 Sidrab Sementara itu peserta latihan bela negara yang merupakan siswa SMK Negeri 5 Sidrab mengungkapkan bahwa dengan mengikuti program latihan bela negara dirinya mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan, PBB, bela negara, kepemimpinan, norma dan etika dalam kehidupan Kepala SMK Negeri 5 Sidrab, Muhammad Rashid, SPD MSI mengucapkan rasa terima kasih kepada Kodim 1420 Sidrab khususnya Koramil 142003 Maritengai yang telah melatih siswa SMK Negeri 5 Sidrab dalam latihan bela negara tersebut Selain itu di tempat terpisah Dandim 1420 Sidrab Letkol Infantri Andika Ari Prihantoro mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menguatkan rasa cinta tanah air serta bela negara dalam diri masing-masing pemuda serta dapat memacu semangat para siswa dalam meningkatkan motivasi serta prestasi masing-masing demi bangsa dan negara Dandim 1420 Sidrab juga mengatakan hal ini merupakan fondasi awal dalam upaya membentuk karakter para generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia sehingga ke depan diharapkan para siswa tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersikap negatif dalam membela bangsa dan negara Dalam kegiatan tersebut terlihat sebanyak 15 siswa kelas industri Bumah School SMK Negeri 5 Sidrab sangat bersemangat mengikuti materi yang diberikan berupa pengenalan rayapan tali 1, jembatan tali 2, jaring pendarat dan penyeberangan basah oleh para babinsa jajaran Kodim 1420 Sidrab Dari Kabupaten Sidrab, Sulawesi Selatan Erwin Parolai mengabarkan Dari Kabupaten Sidrab